Selamat pagi, yuk merapat di narasi pagi bersamaku Alia Cantika. Lima kabar terkini udah disiapkan buat membuka harimu. Pertama, ada pemecatan pegawai Kemenkop UKM pelaku perkosaan. Lalu ada juga nih pencarian helikopter yang hilang di perairan Belitung Timur hingga pengajuan nama calon Panglima TNI. Ada juga bonus yang diberikan pemerintah untuk para atlet ASEAN Paragames. Dan dari negara tetangga, ada Perdana Menteri Malaysia yang jadi sorotan karena menolak mobil dinas mewah untuk bekerja. Wah, kita simak yuk selengkapnya. Kementerian Koperasi dan UKM memecat dua ASN pelaku perkosaan. Selain itu, dua pelaku lainnya juga dikenakan sanksi. Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Dua ASN yang dipecat adalah ZPH dan WH. Sedangkan satu pelaku berinisial EW dijatuhi sanksi penurunan satu tingkat jabatan lebih rendah selama setahun. Satu pelaku lain yang merupakan pegawai honorer berinisial MM di sanksi pemutusan hubungan kerja. Keputuskan memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada pelaku perkerasan seksual kepada dua PNS terhadap sama JPA dan WA serta satu PNS saudara EW berupa sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sedangkan untuk pegawai mistial MM yang berstatus pegawai honorer dilakukan pemutusan kontrak kerja. Selain para pelaku, Kemenkop juga mengaku akan menindak pegawai yang diduga menghalang-halangi proses investigasi kasus ini. Teten mengatakan mereka akan diproses secara etik. Pihak-pihak di internal yang karena kekerabatan menghambat proses penerapan disiplin, nah kami sudah membentuk majelis kode etik. Nah nanti ini yang akan diperiksa dan saya kira dari tim independen yang sudah menyusuri duduk perkara ini secara detil itu juga akan cukup menjadi bahan bagi majelis kode etik untuk menerapkan disiplin di dalam. Pendamping korban sekaligus anggota tim independen dari elemen LBH Apik Jawa Barat, Ratna Bataramunti mengapresiasi sanksi ini. Ia bilang pemecatan ini sesuai rekomendasi dari tim independen yang disampaikan pada 22 November 2022 lalu. Selanjutnya, ia menyebut Kemenkop juga perlu menindak kelanjuti rekomendasi lain dari tim independen yakni penegakan sanksi disiplin berat bagi pejabat Kemenkop yang terlibat melindungi pelaku. Perkosaan yang menimpa salah satu pegawai honorer perempuan Kemenkop terjadi pada Desember 2019 lalu. Saat itu, korban dijebak dengan diminta minum minuman beralkohol di sela-sela acara rapat Kemenkop di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat. Dalam kondisi lemah dan tidak sadar, korban kemudian diperkosa secara bergiliran. Keluarga pelaku lantas mendatangi rumah korban dan meminta kasus ini diselesaikan secara damai. Tak hanya itu, polisi juga memfasilitasi pernikahan salah satu pelaku dengan korban hingga akhirnya surat perintah penghentian penyidikan sempat diterbitkan. Namun, SP3 kemudian dicabut setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan SP3 tersebut tidak sah. Kasus ini pun tengah ditangani Polda Jawa Barat. Tiga pelaku dipecat, satu pelaku diturunkan jabatannya. Proses hukum keempatnya pun masih terus berlangsung. Mari kita kawal kasus ini agar korban mendapatkan keadilan yang layak. Tim SAR gabungan diturunkan untuk mencari helikopter 1103 yang hilang kontak di perairan Belitung Timur pada 27 November 2022. Sejak Minggu 28 November 2022 malam, Tim SAR telah melakukan pencarian helikopter Polairut NBO-105 dengan nomor ekor P1103 yang hilang kontak. Helikopter tersebut diawaki oleh empat kru, yakni AKP Arief Rahman selaku pilot, kemudian tiga awak lainnya yakni Briptu Lasminto sebagai co-pilot, dan Aibda Joko M, dan Bripda A6 sebagai mekanik. Tim diterjunkan menggunakan helikopter NBO-105 untuk melakukan pencarian di perairan Manggar. Kantor pencarian Pangkal Pinang sempat menerima informasi dari nelayan soal ditemukannya tiga buah jog helikopter yang diperkirakan berjarak 3 km dari pelabuhan Manggar. Namun, tim gabungan belum berhasil menemukan helikopter tersebut pada hari kejadian. Pencarian pun dilanjutkan pada 28 November 2022 sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari pencarian lanjutan yang dilakukan, tim pencarian dan penyelamatan menemukan beberapa serpihan helikopter dan barang-barang pribadi awak helikopter. Di antaranya, tas hitam dan perlengkapan pribadi seperti sepatu dan topi, juga serpihan helikopter seperti tempat duduk dan sandarannya, pecahan badan heli, hingga tangki BBM cadangan. Selain itu, tim juga berhasil menemukan dan mengevakuasi jasad salah seorang awak helikopter, yakni Bripda A6, di pantai Burung Mandi, Kabupaten Belitung Timur. Sebelumnya, dua helikopter P1103 dan P1113 dilaporkan terbang dari Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah menuju Bandara Hananjudin, Tanjung Pandan, Bangka Belitung pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Mereka diketahui sempat menghadapi cuaca buruk. Helikopter P1113 memutuskan untuk deviasi ke kanan, sedangkan P1103 memutuskan untuk berada di jalur normal. Setelah melewati itu, kru helikopter P1113 berusaha menghubungi kru di P1103, namun tidak ada jawaban. Hingga P1113 landing di Tanjung Pandan, Airnav tidak menerima kabar soal keberadaan P1103. Helikopter itu dinyatakan hilang kontak di wilayah Pulau Buku Limau, Belitung Timur. Helikopter P1103 adalah heli jenis NBO-105 buatan industri pesawat terbang Nortanio atau IPTN pada 1976. Heli ini dibuat berdasarkan lisensi dari pabrik originalnya, Messerschmitt Bokoblom dari Jerman. Helikopter ini bisa terbang hingga kecepatan 203 km per jam di ketinggian maksimal 170 meter. Sejak tahun 2011, sudah tidak ada lagi varian baru dari helikopter jenis ini, baik yang dibuat PT Dirgantar Indonesia maupun Airbus Helikopter. Turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga proses pencarian berlangsung lancar dan tim SAR dapat segera menemukan tiga korban lainnya. Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudomar Gono, dipilih Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI. Ia bakal segera jalani fit and proper test di DPR. Kepastian ini didapat setelah Presiden Jokowi menyerahkan surat Presiden ke DPR sore kemarin. Pengajuan Laksamana Yudomar dilakukan seiring masa pensiun Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, 21 Desember 2022 mendatang. Menurut Undang-Undang tentang TNI, Presiden harus menunjuk nama pengganti Jenderal Andika 20 hari sebelum Panglima TNI lama pensiun. Selain itu, calon Panglima TNI haruslah kepala staff di matra TNI, baik udara, darat maupun laut. Komisi 1 DPR RI kemudian akan melakukan fit and proper test terhadap calon yang diajukan Presiden. Dan pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah ini sesuai yang ada di dalam surat loh ya adalah Laksamana TNI Yudomar Gono SEMM Bapak Laksamana TNI Yudomar Gono SEMM Kepala Staff Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR Laksamana TNI Yudomar Gono menduduki posisi sebagai Kepala Staff Angkatan Laut sejak Mei 2022 Yudomar Gono menggantikan Laksamana Siwi Sukma Aji Namanya memang digadang-gadang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI Sabtu 26 November 2022 pakan lalu ia sudah berujar siap menjalani fit and proper task di DPR Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa calon yang diajukan ke DPR pasti melalui seleksi yang baik, alamiah, dan profesional Menanggapi penunjukkan Panglima TNI baru Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras memberikan catatan kritis Menurut Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti pemilihan Panglima TNI selanjutnya harus benar-benar menjawab permasalahan struktural dan kultural dalam institusi ini Pemilihan ini tak boleh hanya bentuk pergantian jabatan yang sifatnya formalitas semata Mampukah Panglima TNI selanjutnya menjawab tantangan ini? Mari kita kawal bareng-bareng Setelah ngantor pakai sendal Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kembali menjadi sorotan publik karena menolak pakai mobil dinas mewah Hal ini diutarakan Anwar melalui akun Twitternya pada 27 November kemarin Ia sebetulnya mendapatkan kendaraan jenis Mercedes S600 yang sudah dibeli lebih dulu oleh kantor Perdana Menteri sebelum Anwar menjabat Anwar menuturkan alasannya menolak fasilitas tersebut ialah sebab tak mau ada belanja negara yang keluar karena dirinya Ia memilih untuk menggunakan kendaraan yang memang tersedia di kantor untuk penggunaan sehari-hari Langkahnya yang tak kalah menjadi sorotan publik adalah efisiensi kabinet Kabinet pemerintahan Malaysia sebelumnya beranggotakan 31 orang Di bawah Perdana Menteri ke-10 Malaysia ini jumlah anggota kabinet terdiri dari 25 orang Bukan hanya jumlah anggota kabinet yang dipangkas melainkan gaji mereka juga turut dipangkas Anwar sendiri diketahui tak berkenan mengambil gajinya sebagai Perdana Menteri Langkah ini dimaksudkan untuk menanam kepercayaan publik Prioritas utamanya adalah untuk meningkatkan biaya hidup Ia menegaskan bahwa para menteri yang dipilih bukan karena hadiah atau balas budi lantaran sudah mendukungnya Baginya yang terpenting adalah komitmen anti-korupsi dan memajukan pembangunan ekonomi nasional Ada pun tiga komponen sekutu utama yakni Pakatan Harapan, Barisan Nasional, dan Gabungan Parti Sarawak akan dikonsultasikan terkait dengan susunan menteri kabinet Sedangkan jadwal susunan kabinet akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan Nah ini nih pemimpin yang harus dicontoh Mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya Atlet Indonesia peraih medali di ASEAN Paragames 2022 diguyur bonus dari pemerintah Bonus yang diterima berkisar dari 105 hingga 500 juta rupiah Bonus diserahkan secara simbolik oleh Presiden Joko Widodo kepada perwakilan atlet di halaman Istana Merdeka, Senin, 28 November 2022 Bonus yang diberikan berkisar 105 hingga 150 juta rupiah untuk peraih medali perunggu Lalu 210 hingga 300 juta rupiah untuk peraih perak dan 350 hingga 500 juta rupiah untuk peraih emas Presiden Jokowi mengatakan total bonus yang diberikan kepada atlet ASEAN Paragames senilai 309 miliar rupiah Atas motivasi, atas kerja keras, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Pemerintah memberikan apresiasi bonus sebesar 309 miliar rupiah Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa bonus kepada atlet ASEAN Paragames menunjukkan komitmen kesetaraan yang telah dicanangkan pemerintah Dalam ASEAN Paragames ke-11 di Surakarta Juli hingga Agustus 2022 lalu kontingen Indonesia keluar sebagai juara umum Atlet Indonesia meraih total 425 medali terdiri dari 175 medali emas 144 medali perak dan 106 medali perunggu Ini ketiga kalinya Indonesia keluar sebagai juara umum setelah tahun 2014 dan 2017 Wah, semoga bonus ini bikin atlet Indonesia makin semangat berlatih dan bertanding ya sambil terus mencetak prestasi untuk Indonesia Itu dia rangkuman informasi untukmu hari ini Narasi Pagi akan hadir kembali pukul 8 live di Instagram at Narasi Newsroom dan Mata Najwa Sehat-sehat dan semangat Terima kasih telah menonton!